Akulah generasi jenre, generasi yang berencana, sehat dan murahlah mulia, cukup selamir selalu ceria. Nanti kita akan tanya sudah nikah belum karena kelihatannya masih anak-anak ini tempatnya di perempatan Bumi Reja ya ini ya, di perempatan Bumi Reja dimana di sekitar sawah, sawah yang ada di sekitarnya banyak sekali ditanami bawang merah. Nah kita akan tanya kelihatannya ini juga anak ini usahanya juga sudah mulai mapan karena punya tempat pangkal sendiri dan juga banyak anak-anak remaja yang juga membeli cilok. Kalian ini Mas Risma yang menjual cilokku, kelihatannya cilokku ini ciri khas Kulon Brogo, cilok Brogo. Ya ini mungkin ada ide kreatif dari Mas Risma untuk berjualan secara keliling dan nanti kita akan tanya sebenarnya sejak kapan mulai menjual cilok ini. Dan tempat pangkalnya sekali lagi ini di perempatan yang ketimur itu ke arah Lendah, ke barat ke arah mana ya itu ke arah sampai ke Wates nanti kalau kita turut kemudian ke selatan sampai ke arah Galur atau ke Wahyu Harjo, kalau ke utara ke arah Sentolo. Mas Risma, ini jualan cilok sejak kapan ya? Kita tahun 2020. 2020 berarti? Bulan Februari. Bulan Februari, sekarang bulan Juni ya berarti sekitar 4 bulan. Ini Mas? Oh 2020 berarti sudah 1 tahun lebih. Ini Mas Risma ini sudah nikah belum ya? Belum. Usianya berapa sekarang? 22 tahun. 22 tahun, dulu lulusan mana? SMK 2 Pengasih. SMK 2 Pengasih berarti STM, jurusannya apa? Otomotif. Otomotif. Otomotif jualan cilok ini luar biasa, nggak apa-apa. Ini saya kira bagus saja. Nah ini motivasi kok, kenapa jualan cilok? Ya dulunya pas masuk SMK itu saya nyesel. Karena ya dunia luar itu para pedagang. Lebih? Oh ya, para pedagang malah justru bil. Ya nggak nyesel lah ilmu, nanti mungkin kepakai juga. Kalau pas lulus itu saya kerja cari modal. Oh kerjanya di mana dulu? Di pabrik Asyam. Di mana itu? Daerah mana? Gamping, Asyam. Oh oke. Terus? Lepas itu saya di Salam Reja selama 1 tahun. Oh. Terus sama Mas. Terus juga jualan cilok ini? Oh. Usah juga. Usah. Tapi lain, bukan cilok. Nah yang ngajari buat cilok siapa? Saya atau tidak. Oh tidak? Di Youtube. Oh iya di Youtube. Oh iya ya. Sekarang anak-anak sekarang kan mudah untuk belajar. Kalau asal ada kemauan ya. Nah untuk cilok ini kira-kira sehari habis berapa porsi atau berapa? Atau satu porsi berapa ini modelnya harganya? Ini mau ngokerso ya. Oh mau ngokerso? Oh berapa pun dilayani ya? Ini misalnya beli Rp 5.000 itu dapat berapa? Misalnya berapa butir? Rp 1.000 itu dapat 3 butir. Oh Rp 1.000 itu dapat 3 butir. Rp 5.000 berarti 15 butir. Ya. Makasih ya informasinya. Ini Mas apa? Tanya dulu. Ini kok beli cilok di sini kenapa? Memang enak atau gimana? Murah? Enggak enak. Iya. Kesan yang lain? Ini karena rencang ya. Ini mas apa? Sudah nikah belum? Tereng. Oh iya belum. Usia berapa sekarang? Belum dulu sekarang. Usia 18. Anu nih alamatnya dimana? Juga sama? Cabian juga? Sama di Jepang Redo. Oh iya. Ya ini berarti oke ya untuk ciloknya Mas Anu Resma. Ya makasih atas informasinya. Nah Bapak Ibu sekalian, meskipun ini usaha sederhana, tetapi memang membutuhkan keberanian dan juga membutuhkan modal. Kelihatannya ini Mas Resma ini juga serius menekuni ini. Dan kita akan tanya, ini jualannya jam berapa sampai jam berapa tiap hari apa? Yang sini dari jam 4. Oh jam 4 sampai dengan jam? Maghrib. Jam 4 sampai maghrib. Yang tempat lain ada juga? Ada yang sebelah selatan. Oh jam berapa sampai jam berapa? Jam 2 sampai jam 9. Jam berapa? Jam 2 siang sampai jam 9 malam. Jam 2 sampai 9 malam. Itu tiap hari apa? Itu tiap hari lima dan sepat. Hari apa? Tiap hari tapi sepat. Oh iya. Nah kalau yang ini, yang di sini, tiap hari apa? Sama. Oh sama? Oh iya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, usaha yang dilakukan oleh Mas Resma ini tambahnya cukup laris juga. Karena banyak juga anak-anak remaja yang suka dengan cilok. Dan tidak cuma remaja, saya lihat tadi ada orang tua juga yang membeli cilok. Sekalian demikian yang bisa kita sampaikan, ini anak remaja yang kreatif saya kira juga punya keberanian yang cukup untuk melakukan dagang. Dan menurut informasinya dia sekolah di STM tetapi juga dia memiliki kepekaan terhadap usaha. Dan tampaknya usaha yang dilakukan itu tidak salah. Dengan modal kecil, dengan keberanian yang cukup, akhirnya masak makanannya yang katanya cara pembuatannya hanya melihat di Youtube dengan otodidak, ternyata cukup enak dan juga cukup laris juga. Demikian yang bisa kita sampaikan, terima kasih atas info apa, atas perhatiannya. Wassalamualaikum Wr. Wb.